Halo teman-teman, selamat datang di videonya Gira dan Tania Hari ini udah ada salam bu Yuskes Halo Jadi tadi kita udah bikin konten bareng di channel Yuskes Terus kita juga udah bikin konten Cobain snack snack jadwal di Indonesia Kalau kalian tertarik silahkan nonton videonya sebelum ini Oke, jadi hari ini gue tuh udah tulis di Instagram Kira-kira nih followers gue mau nanya ke Yuskes apa aja nih Karena aku udah kasih tau ke followers aku mau koleksor kamu Kira-kira ada yang mau nanya gak gitu Aku udah hukulin pertanyaan Dan ini kita mulai dari pertanyaan yang paling banyak Ini pertanyaan banyak banget Terima kasih ya guys Yang nomor satu yang paling banyak nih ya Langsung aja ya Tipe cewek yang kamu suka apa Nah Tipe cewek yang suka apa Satu 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 Tapi ada kadang-kadang tipe 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 Bahasa yang Jepang Jepang juga boleh Kira-kira Kira-kira Ada orang orang Indonesia juga Kira-kira Kira-kira Kalau looks gimana? Aku suka Lebih suka yang lucu Bukan cantik Yang kawaii Kalau usia, di atas di bawah? Bebas? Usia, umur Bebas Ada yang nganggung Ada yang nganggung Lebih muda Lebih muda Oke Ya guys, dicapet ya Apa pengalaman terbaik usia pas di Indonesia? Oh pengalaman terbaik Pengalaman yang baik Ya itu gitu ya Tahun dulu Tahun kemarin Tahun kemarin Aku pernah keliling Indonesia Waktu itu aku pernah ke Labuan Bajo Itu parah Kayak hidup Atas Kapal Oh di atas kapal Kayak hidup di bawah Kayak hidup di bawah Ya, langsung bisa berunak Oh Dan menikmati komodo Komodo Terus pemandangannya juga bagus Pemandangannya juga bagus Aku suka laut Oh Ya, jadi Ya, kapal pun bisa lihat laut Dan juga kayak pemandangan Oh Itu laut juga ada Ya Jadi pengalaman terbaiknya pas ke Labuan Bajo Labuan Bajo Halim bagus Halim bagus Jadi banyak banget sama Ya, bagus banget Masih Plan hidupnya Yusuke buat kedepannya apa sih? Kedepannya ya Masih kan Oh, maaf Karena kan kita tahu Udah jalan-jalan nih Muter-muter Iya Terus sekarang Tindah ke Indonesia Iya Karena Aku Dari dulu Aku pengen tinggal di luar nungguri Tapi Waktu universitas Aku Dicoba terus kan Ya jadinya Sekarang Ada hubungan sama Indonesia Jadinya Dan juga Ya konten seperti itu Jadi Lebih nyaman Di Indonesia Ya, jadi Ya, pindah aja Pindah Coba-coba aja Coba-coba Coba-coba Tapi sejauh ini gimana? Kan udah sekitar 1 bulan lebih ya? Di Indonesia Baru-baru pindah Oh, baru pindah Dari bulan apa? Hah? Dari bulan apa pindahnya? Dari awal April Oh, dari awal April Iya Jadi baru 1 bulan 1 bulan? Iya Apa yang Percobaan yang paling sulit Yang paling sulit itu apa di Indonesia? Hmmmm Sudah sulit Itu apa ya Hmm Kayak kamu kan gak ada SIM nih Kalo soal kendaraan gitu Gak masalah Gak masalah sih Kayak Kalo mau kemana-mana Kalo pake Kayak online taksi Langsung bisa kemana-mana Dan juga Hmm Pake taksi online ya? Ya, itu Itu ya Ehm Masalah Kusulitannya Itu Gak ada Jalan Untuk Buru jarang kaki Oh Buru jarang-jarang gitu Pedestrian Iya Jadi Ya gak bisa keliling-keliling Kota-kota Iya Buru jarang kaki Susah ga Hmm Ada daerah yang ada Ada yang gak ada Tapi di Jakarta Hampir semua gak ada Gak ada Jadinya Aku suka Jalan-jalan Di Di apa Di tahun Di kekotaan Di kekotaan Sambil menonton Kalau kayak Bunkar Apa Ehm Ehm Fuse-nya Fuse-nya Kekandangan Kekandangan Ya karena Ya didaks gitu ya Bisa didaks Tapi Di sini susah Hmm Karena jarang Hmm Mungkin karena di Jakarta Memang Ehm Penduduknya terlalu padat Ya Jadi agak susah Kalau kamu ke daerah Mungkin lebih oke kali ya Oh ya Bisa jalan-jalan Lian-lian Itu Ada jalan juga kok Jalan-jalan mungkin gak ada Tapi Ehm Kedaraan sedikit Jadi lebih gampang Kalau jalan-jalan Ya Kalau gitu sebaliknya Di Indonesia Yang gini Kamu dibandingin sama Jepang Di Indonesia Kayaknya ini lebih mudah deh Apa itu Lebih gampang Biayanya Oh lebih murah Lebih murah Ya Contohnya biaya apa aja Biaya apartmen Hmm Tempat tinggal Dan Kayak makanan juga Hmm Ya Dan juga di Bali Food juga murah Iya Kayak salis Salisnya murah Amu kalau makan ya Di mall Lebih mahal di Indonesia Iya Di mall Ya Setuju Lebih mahal di Indonesia ya Karena misalnya kita makan ramen gitu Di Jepang Gak sampai 100 ribu Tapi Brand yang sama Di Indonesia Itu Lebih dari 100 ribu Sayangnya banyak deh Kayak gitu Iya Kalau mall Maha Apa tuh Makanannya Oh iya Kalau mall mahal Tapi di pinggir jalan Dan Kayak waru Murah banget Murah Murah Ya kaget Iya Ya bener Kalau aku ngartek tuh ya Wartek Ya aku suka banget Wartek Wartek Aduh murahnya Nasi padang Itu juga kurang-kurangnya Suka duka Suka duka Karena tinggal di Indonesia Apa? Suka duka Tinggal di Indonesia Duka Duka tuh Kesulitan sih Kayak yang bikin kamu Susah Ya Tapi aku Kayak Tahun kemarin Sering di Indonesia Dan juga sering Kayak Sering mengalami Budaya Indonesia Jadi Udah terbiasa Udah terbiasa Jadi Masalah sekarang Itu kayak Karmakape Langsung sakit ke perut Itu aja Tapi ini Kalau denger Kata-kata orang Jepang yang benar-benar baru Ke Indonesia Itu rata-rata Soal waktu Yang susah Mereka adaptasi Kayak di Jepang Untime banget Sedangkan Kalau di Indonesia Lumayan luus Orangnya santai Kamu ngalami ini juga gak? Tentu saja Tentu saja Tidak Sama Sama Iya Kemarin aku Pakai Delivery food Eskrip Aku pesan eskrip Terus Drivernya Kayak Kayak Nyasar Nyasar Aramatnya Dimana kah? Gitu Tapi Aku Kayak Settingnya Tentu saja Rumah Iya Tapi Sekitar disini Ada nama Mirip Rumah aku Jadi Udah lewat Dan juga Yang beda Langsung ke sana Aku Langsung Nelfon Kamu dimana? Tapi Aku Dumpang Nelfon Kamu Kata-katanya Driver Ya Katanya Aku Dumpang Kamu Tapi Aku Nelfon Lagi Kamu Dimana? Aku Aku Di sana Tapi Aku Terus Dikirim Fotonya Dupang Dupang Pampang Pampang apa? Nama Pampang Itu beda Terus Aku pesan Makanin Eskrip Jadi Udah Cair Udah Sampai Udah 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 jadi minuman ya? Udah jadi minuman Tapi kalo minuman Gak enak banget Eskripnya Jadi Ya udah Ikhlas 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 Tapi disini Indonesia Jadi Enaknya Tapi kalo pengalaman aku ya Dibandingkan Jepang Indonesia tuh lebih fleksibel Di situ enaknya sebenarnya Ya betar Karena Aku pernah Sebaliknya Pengalaman kapan tapi kebalikan Aku pasang makanan Pake aplikasi Orangnya udah dateng Dia telepon Tapi aku Papiin HP Lupa Gak sadar ya? Gak sadar sampe 30 menit Tunggu ya? Lama banget dia nungguin Terus waktu itu Aku nyalain HP Banyak banget Telepon dari dia Ya kan? Terus aku langsung lari-lari Ke bawah Aku minta maaf Seorangnya bilang gini Gak apa-apa Saya cuma takut Ibunya keluar peran Jadi saya telepon terus Oh gitu Dia bilang gitu Jadi Tambah gak enak Oh Jadi ternyata dia teleponin aku tuh Bukan karena mau marah Tapi karena Takutnya ibunya udah nungguin lama Udah lapar Jadi saya Telepon terus Gitu Ya kayak orang lain Baik banget Baik banget Baik banget Gitu Ya orang di Indonesia Ini sih Kayak lebih flexible Lebih ramah Kalo menurut aku Iya Ada merit dan demerit Iya Ada plus minus lah Plus minus Tapi masih kayak Burung-burung biasa Budaya Indonesia itu Kayak Bukan butang gitu Oh iya 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 Jadi iya Masih orang Jopang Hatiku Nomor Nomor Yang misalnya di Indonesia dan Jepang Yang misalnya di Indonesia dan Jepang Dan di Indonesia Menurut Jepang aku suka ramen Ramen apapun Ramen Jiro Oh Tau yang banyak toge Iya Tempogenya segini kan? Tapi itu enak banget Iya Itu dan kayak IEK Kayak Tokot Show Itu suka banget Jadi suka ramennya kan? Iya Kalau di Indonesia Rawon Rawon Mungkin orang Jepang juga suka Rawon Kayak supramen Asin Iya sih betul juga ya Kalau makanan Padang Padang juga ya Tapi menurut aku Agak pedes Iya jadinya Takutnya sakit kurut Jadi jarang makan Kayaknya orang Jepang tuh suka Bangso gak sih? Soalnya kuahnya tuh kayak kuah kaldu gitu Hmm Gantung ya Gantung ya Biasa aja Biasa aja Kak Yusuke emang mau fokus di Youtuber Atau mau melanjutkan cita-cita semua? Cita-cita semua kamu dulu deh Apa? Oke Cita-cita aku Tahun 2024 Tahun 2024 Wast the boys turbi sama-sama Oh Nah itu aku mau Mulai bisnis kayak Kayak apa? Tour guide Oh tour guide disini Tour guide di Indonesia Di Jepang Oh Jepang Juga mau Ya mau youtuber Lanjut Lanjut youtuber juga Ya Jadi content creator tetap lanjut Terus ditambah bisnis Semuanya kamu mau jadi cita-citanya apa? Cita-citanya Aku Itu ya Waktu universitas aku mau jadi kayak Bangka Oh Banker Bangka Bangka Dan Itu guru 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 Oh guru SMA Guru SMA Jadi sekarang Sudah dapat Qualification Untuk mengajari Iya Sentifikan Untuk mengajar Di Jepang Tingkatan ini apa? SD SMA SMA Oh ada SMA Sebenarnya kalau Content creator gak bisa Mungkin Jadi guru Atau Guru Jepang Oh mungkin Mulai sekarang itu harus panggilnya Use Cansi Ngajarnya fisika Berarti Fisika Iya Fakultas Fakultas Fakultasnya fisika Tapi aku Aku Apa Ajarin matematika Oh Karena Lebih suka matematika Aku lebih suka matematika Bisa gitu ya Iya Fakultasnya fisika Lebih sukanya matematika Iya Itu dua hal yang jarang orang sukai semua Iya Sebas Apakah ada niata lanjut S2 Takut S2 itu Masa Masa Kita lakuin Oh Gak mau Gak mau Gak.. Udah cukup Karena Karena gak ada subjek yang kayak menarik Jadi belum ada ya? Tapi sekarang kayak menarik tentang bisnis Jadi ya kayak menarik marketing Iya sih? Iya beberapa Tapi kayak belum memutuskan masa lupang, gak tau aku juga Mengalir aja guys, mengalir Oke ini pertanyaan terakhir ya Betul di Jepang, apa di Indonesia? Ini kayaknya semua orang yang lagi stay di Indonesia Bakal ditanyain pertanyaannya sama Apa maksudnya? Lebih suka di Indonesia atau dia? Aku juga sering banget dapat pertanyaan ini Sekarang aku bekerjaannya sebagai konteks berita kan Jadinya tanpa nontonnya orang Indonesia Jadi Kalau sebagai konteks kereta Di Indonesia lebih nyaman Kalau bikin konten Dan kalau sering pertanyaan orang Indonesia Sering kolab, bisa kolab gitu kan Tapi kalau hidup Di Jepang lebih nyaman Karena praktis Dan makanannya cocok Ya gitu Sama sih Sama Jadi dua negara ini ya punya plus minus Iya benar Jadinya Kita gak bisa milih Iya Gak bisa milih Dua-duanya ada merit dan merit dan merit dan merit dan dua-duanya bagus Oke Itu aja sih pertanyaannya Apakah ada pertanyaan lain? Tidak? Oh iya Terakhir Karena Yusuke udah mau menulangkan waktunya untuk kita nih Jadi Kita ada kenangan-kenangan untuk Yusuke Terima kasih Nih silahkan Apa itu? Buka dong Kertas ya Iya ini kardus dong ada isinya Kertas ya Terima kasih ya Boleh buka? Boleh, boleh Jangan aja Yang tadi ya Yang tadi Yang tadi ya Terima kasih Ada setelan Oh ini juga Ini di Jepang juga ada Tuh Kayak mainan Paktu masih kecil gitu ya Oke deh Terima kasih ya Terima kasih banget Sudah menyempatkan waktu untuk bantang Dan semoga kedepannya kita bisa keluar pagi ya Ya Thank you teman-teman Sudah sampai akhir Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Bye